Intro Kehadiran Wakil Menteri Perdagangan untuk memberikan kuliah umum di Universitas Lemu Mangkurat Banjermasin, Kalimantan Selatan disambut ratusan mahasiswa dan mahasiswi yang memenuhi General Building di Komplek ULM Banjermasin tengah hari Senin, 18 November 2024. Pemendak pun memaparkan pula mengenai kebijakan perdagangan Indonesia dalam mendukung visi pemerintah dan merespon isu perdagangan global. Kehadiran Wakil Menteri Perdagangan Roro S.T. Widya Putri B.A.P.G.Dip MSJ untuk memberikan kuliah umum di Universitas Lemu Mangkurat Banjermasin, Kalimantan Selatan disambut ratusan mahasiswa dan mahasiswi yang memenuhi General Building di Komplek ULM Banjermasin jelang tengah hari Senin, 18 November 2024. Dalam kuliah umum yang diikuti pula Wali Kota Banjermasin, Penusina, Awan Ketua DPD Banjermasin, Rikpal Pahrori ini, Wak Mendak menyatakan, dalam rangka mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% pada 2029, serta merespon tantangan dan peluang yang ada, fokus program Kementerian Perdagangan Wahini yaitu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, serta peningkatan UMKM bisa ekspor. Wak Mendak memaparkan pula mengenai kebijakan perdagangan Indonesia dalam mendukung visi pemerintah dan merespon isu perdagangan global. Diungkapkannya, khusus untuk tugas perundingan perdagangan, Indonesia akan berperan aktif di perdagangan internasional dengan multitrack strategi untuk meningkatkan nilai ekspor dan memberikan esentif bagi pelaku ekonomi nasional. Kita mengalami 60-an persen ya, terhadap PDB kita, GDB lulus kita. Dan di samping itu, kita juga melihat dan memantau bahwa ternyata di luar negeri sana itu banyak, banyak kesempatan untuk kita bisa jualan di sana juga. Nah maka, selain dari kita mendorong untuk LKM bisa berdaya, bisa berdaya saing di dalam negeri, setiap wilayah pasti punya keunikannya masing-masing. Jadi kita waktu makan pagi, sempat coba, tuh pada dia yang mandu lokal lah, dari lutan ya. Nah ini kan juga menjadi contoh gitu, bahwa ini ada produk lokal yang kemudian bisa kita sebalik persen informasinya, bisa kita advertise, lalu kemudian bisa dikonsum. Tapi ternyata kita punya potensi keluarga ini yang masih untapped. masih 200 persen yang kita maksimalkan. Nah kalau karena itu, itu yang ingin kita lakukan, kita ingin menciptakan kurang lebih 100 UKM siap ekspor, syukur-syukur bisa lebih dari ini, ya berjadiannya jadi ini menjadi PNR kita juga, hingga tercapainya 500 UKM yang menjadi persenat pelaksanaan ekspor. Kesempatan ini pun karena disiasiakan, mereka kadang hadir untuk berdialog dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Perkenalkan nama-nama dari Bangun Aspria, mahasiswa peserta 3 dari Kabupaten Hukum Universitas Sambil Bangkuran. Ulu ingin bertanya, Bu, bagaimana pendapatnya mengenai pembatasan di barang impor yang digunakan di aplikasi online seperti Shopee untuk meningkatkan konsumsi barang-barang dari Indonesia daripada menggunakan barang-barang negeri? Apakah hal tersebut, Ulu Ibu, perlu diserakkan di aplikasi sistem yang lain-lain seperti misalnya jika TikTok shop atau mungkin bahkan juga Bermapak atau juga atau juga Tokopedia terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di kesempatan ini ditantangani pula MOU untuk memperkuat kerjasama strategis antara Kemendak RI dengan Universitas Lambung Mangkuran. Wakil Menteri Perdagangan Roro S.T. Widya Putri BA PGDIP MSC W.T. Kuni Prima TV menyatakan sangat bersyukur bisa memberikan motivasi daripada mahasiswa dan mahasiswi di salah satu universitas terbaik secara nasional ini. Sebetulnya, tapi intinya kami bersyukur terima kasih Pak Rekor dari Lambung Mangkuran ini universitas salah satu yang mungkin terbaik kepada dirinya salah satu yang terbaik di wilayah Kalimantan dan bahkan secara nasional. Jadi kami apresiasi undangannya bersyukur bisa memberi motivasi kepada teman-teman sekalian. intinya kami sharing sedikit mengenai perkembangan dari sektor perdagangannya sendiri apa yang merupakan program-program utama dan prioritas dari Menteri Pak Menteri Pak Budi Santoso yaitu bagaimana kita bisa mengamankan pasar dalam negeri kita bisa memperluas pasar internasional atau luar negerinya lalu kemudian bisa mengoptimalkan UMKM yang sifatnya itu ke depannya bisa ekspor jadi kita bisa memanfaatkan apa namanya market yang ada di luar negeri dan tentu itu semua tidak mudah ada beberapa perjanjian perdagangan internasional juga yang sedang berjalan yang kami harap bisa membuka pasar kita baik di dalam maupun di luar negeri Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia-Kanada Indonesia-Peru Indonesia-Uni Eropa salah satu di antaranya dan banyak sekali kegiatan-kegiatan lainnya tapi pada dasarnya kami bersyukur karena sudah bisa berada di Banjarmasim bisa berada di kampus ini tadi pagi kita juga berkunjung ke pasar dengan Pak Dirjen PKTN yaitu memantau bagaimana kondisi pasar agar kualitasnya yang kualitas komoditas yang dijual itu memadai bersih gitu ya pasarnya secara keseluruhan juga memenuhi sandar semua ini butuh kerjasama kurang lebih seperti itu Rektor Universitas Lambung Mangkurat Prof. Dr. Ahmad SEMSI menyatakan kehadiran Wakil Menteri Pedagangan menjadi momen istimewa bagi seluruh cipitas akademika ULM itu adalah merupakan bahagian dalam rangka memberikan edukasi kepada mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat untuk penguatan perlingkungan konsumen lalu kemudian yang kedua ini adalah momentum bagi Universitas Lambung Mangkurat untuk ikut serta dalam berkontribusi setelah pembangunan bangsa dan negara melalui kerjasama dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia oleh karena itu tentu saja ULM berterima kasih kepada Kementerian Perdagangan yang telah berkenan menjalin kerjasama MOU dan MOA yang telah dilaksanakan antara ULM dengan Kementerian Perdagangan hari ini Insya Allah bermanfaat berkah Eka Putri Najaya seseorang mahasiswi FKIP ULM Banjarmasin menyatakan sangat senang dengan kedatangan Wakil Menteri Perdagangan yang telah memberikan motivasi yang sangat luar biasa untuk meningkatkan perekonomian di Banuah Kami sangat senang dan seru karena dari sini sendiri dia memberikan relasinya sangat baik bagi para siswa dan siswi di Universitas Kampung Kurat dia memberikan pengetahuan perdagangan dan pentingnya perdagangan untuk para kami yang muda-muda Jadi ada semangat yang lebih disentikan dengan semangat kepada kami terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!